bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang kepada anak-anak sekalian kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS berjumpa kembali di mata pelajaran matematika umum atau matematika wajib di pokok bahasan barisan dan deret pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian barisan dan deret kemudian belajar barisan dan deret aritematika kemudian kita juga sudah belajar barisan dan deret geometri nah tentunya kita sudah belajar beberapa pertemuan sebelumnya ya kalian sudah bisa merasakan bagaimana apakah sudah mengerti atau belum kalau memang belum kalian bisa diulang kembali tapi kalau misalnya sudah mengerti akan kita lanjutkan di pertemuan kali ini dan khusus untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang hitung keuangan ini merupakan pertemuan yang sangat spesial kenapa saya katakan spesial karena kita sudah belajar tentang barisan dan deret aritematik barisan dan deret geometri nah sekarang penerapannya seperti apa bahwa kita sudah belajar tentang barisan aritematik ataupun daeret geometri nah pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hitung keuangan nah di hitung keuangan itu ya hitung keuangan itu ada tiga ya bisa bunga tunggal kemudian bunga majemuk kemudian anuitas nah di mata pelajaran ini ini merupakan permujutan kita sudah belajar barisan aritematik kemudian barisan geometri baik untuk belajar hari ini kita akan membicarakan yang pertama dulu yaitu bunga tunggal nah yang dimaksud dengan bunga tunggal itu adalah bunga yang diperhitungkan dari suatu modal yang jumlahnya tetap atau bunga yang dihitung dari modal awal selama jangka waktu tertentu nah modal atau pokok adalah besarnya uang yang dipinjam baik sekali lagi saya ulangi bunga tunggal adalah bunga yang diperhitungkan dari suatu modal yang jumlahnya tetap atau bunga yang dihitung dari modal awal selama jangka waktu tertentu modal pokok adalah besarnya uang yang dipinjamkan nah untuk menghitung bunga tunggal ya untuk menghitung bunga tunggal rumusnya B B singkatan dari bunga yaitu MO kali I kali N B kecilnya sama dengan bunga I adalah prosentase bunga per periode N nya adalah lama pembungaan atau N periode MO adalah modal awal M N adalah modal akhir kemudian menghitung modal akhir menghitung modal akhir rumusnya adalah M N sama dengan MO kali 1 ditambah I kali N oke baik kita lihat contoh soal disini ada 4 soal kita akan bahas di contoh soal yang pertama di contoh pertama modal sebesar 20 juta dibungakan selama 1 tahun dengan bunga 12% tentukan besarnya bunga sekali lagi saya bacakan modal sebesar 20 juta rupiah dibungakan selama 1 tahun dengan bunga 12% tentukan besarnya bunga baik kita jawab nah MO adalah 20 juta kemudian N nya sama dengan 12 I sama dengan 12% dibagi 12 sama dengan 1% nah 1% berarti sama dengan 0,01 ya 1% itu adalah 0,01 kemudian B bunganya rumusnya MO kali I kali N oke MO nya 20 juta keli I nya adalah 0,01 N nya 12 sehingga sama dengan 2 juta 400 ribu jadi bunganya 2 juta 400 ribu oke jelas ya nah ya untuk soal nomor 1 baik sekarang untuk soal nomor 2 modal sebesar 24 juta rupiah dibungakan selama 4 bulan dengan bunga 10% setahun tentukan besarnya bunga oke jawab MO sama dengan 24 juta N nya 4 4 bulan kemudian I sama dengan 10% dibagi 12 sama dengan 5 per 600 atau seper 120 jadi bunganya adalah MO kali I kali N nah MO nya adalah 24 juta I nya adalah seper 120 kali N nya 4 menjadi 800 ribu jadi bunganya 800 ribu rupiah nah itulah contoh soal nomor 2 dan contoh soal nomor 3 dan nomor 4 kalian bisa kerjakan sendiri kalian pasti bisa dengan menggunakan ataupun menyimak contoh soal nomor 1 dan nomor 2 dan kalian nanti bisa diskusi dengan teman kalian untuk mencocokkan hasilnya seperti apa nah itulah pertemuan kali ini terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PEMBICARA 1 PEMBICARA 2